Import itu bisa bilang mengganggu lah, mengganggu kalau kita mau bisnis di anggur, harusnya untuk import itu bisa batasin. Kalau kita bisa bersaing ya, kalau dengan sekarang melihat kekembangan dari Sine Gardens yang skill-skill, bisa memproduksikan anggur yang kualitasnya luar biasa, harusnya kita bisa take over dari yang import itu. Karena memang Indonesia konsumsi anggur itu bisa nomor 2, nomor 3 tergede loh. Ayo bu, kita kecacang anggur. Kalau gerejaan food, sudah menelakkan riset untuk komite anggur? Belum, belum. Kami memang gerejaan food kan bergeraknya di tropical fruit ya. Jadi banyak di nanas, di pisang, papaya, mungkin guava, dan produk lainnya. Tapi untuk anggur sendiri kita harus menentukan. Itu mungkin daerahnya juga harus kita lihat. Itu perlu-perlu kita. Karena perusahaan kami sudah bisa dibilang 40 tahun, tapi belum mencoba riset yang ini. Karena dulu punya persepsi bahwa anggur itu harusnya punya dataran tinggi, daerah dingin, dari segala macam. Di Indonesia mungkin impossible ya, Teguru itu. Tapi ternyata enggak. Di Bekasi misalnya. Nah, Bekasi ternyata bagus. Berarti pencana apakah 2024 menjadi action plan-nya perusahaan atau managerial untuk riset ke anggur? Saya sih belum bisa mengatakan akan 2024 atau kapan. Tapi salah satu potensi ada harapan. Kita perlu kaji lebih detail lagi lah. Nanti akan mungkin sama Mas Dodi, saya juga akan mungkin kita akan bawa manajemen untuk melihat. Dan setelah melihat, mungkin nanti kita akan plan lebih detail ke sana. Untuk kerjasama dengan UKMA, dalam artian misalnya pekebun-pekebun anggur di... Oh, petani plasma. Itu apakah ada potensi ke sana? Itu memungkinkan sekali. Karena kami sekarang juga bekerja sama dengan plasma, semua dengan petani. Kita sekitar punya 1400 petani sekarang yang nanamin pisang. Jadi kita punya daerah di Tanggamut, punya daerah di Sukabumi, Garut, di Blitar, di Bali, dan di Bondowoso. Itu memang salah satu program, karena memang dari GRI Jain Food sendiri, kita melihat kalau kita bertani, kita perlu gandeng petani. Gimana sih kita bisa memajukan petani bersama. Karena perusahaan tak mungkin bergerak sendiri. Kita punya limitasi tanah, kita punya ini. Tapi memang challenge-nya adalah, gimana sih membuat petani itu bisa ikut seirama. Karena kita tahu, petani itu mungkin, kadang-kadang belum terlatih. Ini berkaitan dengan kualiti ya? Iya, belum terlatih dengan baik. Dan petani itu kadang-kadang, dia memikirkan SOP sendiri, bukan standar SOP. Jadi itu yang challenge. Namun dari yang kami sudah lakukan, beberapa petani, banyak petani sudah merasakan hasilnya. Dan sekarang kita bertambah terus, bertambah terus. Mungkin target kita ke depan bisa mencapai 6.000 sampai 10 petani. 10.000 petani. Itu yang kita amin. Harapnya 2.000-nya dari Anggi. Nanti kita pikirin, karena pemasaran itu pikir ya. Kita harus pikirin. Yang terpenting masalah pemasaran. Hasil akhirnya itu mau dikemanain. Dan kenapa? Satu masalah adalah, ini pertaniannya di kebunya mungkin bagus. Tapi supply chain itu problem. Kita itu banyak waste, 40% bisa dibilang. Itu waste-nya di supply chain. Jadi dari tanam sampai, ke consumer itu 40% waste. Oh begitu ya? Petani di bawah. Benar. Besar sekali ya? Itu waste-nya luar biasa besar ya. Karena, kita dari petani yang keluar bagus. Kalau kita shipping-nya delay, supply chain-nya delay, semua itu akan dibuat, nusak semua. Ini untuk pemerintah, barangkali mendengarkan ini, mohon didengar. 40% loh. Iya loh, 40%. Itu memang risetnya, 40% kita waste-nya itu. Berarti ada kendala di masalah distribusi, transportasi dan sebagainya ya? Iya, benar. Benar. Ya, dengan syukur kita pengen support infrastructure juga kan. Karena susah juga kalau di petanian itu, infrastructure-nya nggak ada, perkebunan, apa, jalannya juga rusak, itu juga akan merusak quality buah. Sekarang kita mau pakai teknologi apapun, kalau connection-nya jelek, petani nggak akan mau. Kami udah coba dengan sistem namanya grower ini itu. Ya, namanya petani ya harus kita didik ya. Tapi kalau signal-nya nggak ada pun susah. Sampai kita juga develop offline, segala macam itu untuk lakukan. Tuh, ya. Itu yang bisa kita lakukan lah. Tapi mungkin kalau dari pemerintah bisa support, dengan bagus lagi, why not gitu kan. Harapannya pemerintah yang meneruskan ini nanti, bisa mendengarkan ini siapapun. Siapapun, siapapun. Yang terbaik untuk Indonesia lah kita. Yang paling aman kita bisa bertani, kita bisa ha-ha-hi. Kita happy ya, petani yang happy. Petani yang happy. Petani miliar orang yang happy ya. Iya, iya. Benar. Oke.